Polda Keprim melakukan sosialisasi zona wilayah pulau-pulau pesisir dan kecil terkait peraturan pertambangan mineral batu bara, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Lingga. Acara yang diikuti masyarakat nelayan tersebut digelar di kota Dabau Singkep. Subdit 2 Ditintelkamp Polda Keprim melakukan sosialisasi zona wilayah pulau-pulau pesisir dan kecil peraturan pertambangan mineral batu bara, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Lingga. Acara yang dikelar di salah satu hotel di Dabau Singkep ini diikuti masyarakat nelayan sekabupaten Lingga. Kegiatan ini dibuka oleh asisten 2 Kabupaten Lingga, Yusrisal. Dalam semputannya, Pemkap Lingga mengapresiasi kegiatan sosialisasi ini. Diharapkan kegiatan ini dapat memberikan pemahaman aturan serta hukum kepada para nelayan. Pihak Himpunan Nelayan seluruh Indonesia HNSI Lingga berterima kasih kepada Polda Kepri yang telah memfasilitasi nelayan dan instansi terkait. Dengan adanya sosialisasi ini dapat memberikan pemahaman kepada para nelayan. Sementara itu, Kepala Subdit 2 Ditintel Kampolda Kepri AKBPR Doni Sumarsono menjelaskan bahwa tujuan dari kegiatan ini merupakan pemulihan ekonomi nasional. Untuk pemulihan ekonomi nasional khususnya di wilayah Kabupaten Lingga ini ada empat penguatan yang menjadi prioritas, yaitu penguatan informasi dan komunikasi, penguatan partisipasi dan kerjasama, penguatan pengelolaan SDM dan SDA. Melaksanakan penguatan terhadap partisipasi dan kerjasama. Yang ketiga, kita perlu melakukan penguatan terhadap pengelolaan sumber daya alam dan juga sumber daya manusia. Dan yang keempat, kita perlu melakukan penguatan terhadap persarana dan perasarana yang ada di Kabupaten Lingga ini. Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dasar hukumnya yaitu Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang pemetaan daerah, Undang-Undang No. 26 tahun 2017 tentang penataan ruang, pasal 6 ayat 5, Penataan ruang, laut, dan udara diatur dengan Undang-Undang tersendiri, dan Undang-Undang No. 27 tahun 2007, junto Undang-Undang No. 1 tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Dalam kegiatan ini turut dihadiri Kasub Dit 2 Ditintel Kampolda Kepri dan Lanal Dabu Singkep, Sekretaris HNSI, Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Kepri, Dinas Lingkungan Hidup Kepri dan Lingga, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepri dan Kabupaten Lingga. Acara ini diakhiri dengan pembagian sembako kepada peserta dan pembagian life jacket kepada para nelayan dan dilakukan foto bersama. Tim Liputan Ainews melaporkan.